Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klan Dinosauria. Zaman Dinosaurus terbagi dalam tiga periode besar, yaitu Periode Triasik, Periode Jurasik, dan Periode Crestaceous. Periode Triasik atau biasa disebut Trias terjadi sekitar 200-250 juta tahun yang lalu. Ini merupakan masa-masa awal munculnya Dinosaurus di muka bumi. Dinosaurus 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 Semasa periode trias, kehidupan laut dan daratan menunjukkan sebaran adaptif yang dimulai dengan biosfer yang sangat miskin Pertebrata terbang pertama seperti Pterosaurus mungkin mulai berkembang pada periode trias Terima kasih telah menonton Inilah berakhirnya periode trias yang diakhiri dengan kepunahan masal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kehancuran ini, periode trias berakhir kemudian berganti periode selanjutnya yaitu periode juras yang dimulai sekitar 145-200 juta tahun yang lalu Jura atau jurasik merupakan periode awal era Mesojaikum yang dikenal juga dengan jaman dinosaurus Di masa ini, dinosaurus mulai punya berbagai bentuk dan karakteristik Suatu masa yang merupakan masa kejayaan para dinosaurus yaitu saat ada banyak sekali dinosaurus yang hidup di bumi dengan berbagai ragam jenis Baik yang tinggal di darat maupun di pedalaman laut Ada pula beberapa jenis dinosaurus bersayap yang menguasai angkasa Dinosaurus merupakan hewan yang dominan pada jaman Jura atau dalam bahasa Inggris disebut Jurassic Dinosaurus merupakan hewan yang dominan pada jaman Jura atau dalam bahasa Inggris disebut Ini memiliki banyak jenis dan ukuran dari yang terbesar sampai yang terkecil Mereka bertahan hidup dengan cara dan kemampuannya masing-masing dari berbagai predator pemangsa yang mengintai setiap saat Seperti hukum rimba pada umumnya, siapa yang paling kuat maka dialah penguasa yang berhak bertahan hidup Terima kasih telah menonton! 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 Periode Jurasik berakhir dikarenakan meteoraksasa yang menabrak bumi kala itu. Tepatnya jatuh di Meksiko, Amerika Utara, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Groncangan dan set terjadi dan membuat seisi planet bumi panik. Hewan-hewan besar itu berhamburan menyelamatkan diri Kepunahan terjadi pada kelompok dominan di lautan serta terjadi perubahan dramatis di daratan Kepunahan masal ini diakini berkaitan dengan erupsi gunung api masif di Siberia Pemanasan global dan juga peristiwa anoksia di laut atau penurunan kadar oksigen secara signifikan Terima kasih telah menonton Setelah periode jurasik berakhir, kemudian berganti periode selanjutnya yang disebut periode kristasius Yang merupakan awal jaman Penezoikum Yang terjadi sekitar 66-145 juta tahun yang lalu Periode ini merupakan periode geologi yang paling lama dan mencakup hampir setengah dari era Mesozoikum Akhir periode ini menandai batas antara Mesozoikum dan Penezoikum Periode ini ditandai sebagai suatu periode terpisah pertama kali oleh ahli geologi Belgia Jean de Omalius de Haloy pada tahun 1822 Selamat menikmati Pertanyaan Surah Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 Bola api radioaktif menyebar ke berbagai arah hingga radio seratusan kilometer dan menciptakan tsunami yang merendam separuh planet ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!